Waaaaaah! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Waaaaaah! Maka ya! Yiii! Iiii! Yiii! Hiiiii! Ah, pang! Kebapa, punggah kebapa! Waaaa! Waaa! Di episode kali ini, Otan mengajak teman di rumah kenalan sama si pemilik belalai panjang, kuping lebar dan bergading ini nih. Ya, si gajah. Dan melihat si gajah lebih dekat. Loh, loh, sedih itu kurang dekat, Om. Deketin lagi, Om Meditor. Nah, sampai sedeket ini. Makin dekat biar makin nakrap. Dan tentunya, basah-basahan bareng si gajah. Gajah. Loh, 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 loh. Ini teman-teman Otan teriak-teriak happy banget. Emang lagi main sama siapa sih? Walah-walah, ternyata lagi main sama kamu, Sob. Ini dia nih yang bikin semburan air. Si Dela Gajah Sumatera. Tapi ngomong-ngomong, Bunda ini kemana ya? Wah, ternyata Bunda nih yang nyuruh Dela iseng. Ibarat selang berpompa, belalai gajah bisa menyedot 3 liter air per detik. Sekaligus menyembur 9 liter air sejauh 5 meter. Kecepatan semburannya bahkan mencapai 150 meter per detik. Alias 50 kali lebih cepat daripada bersin, Mamer Sia. Wuhuuu, kayak waterboom gratis nih. Untung teman-teman pada kesenangan tuh disembur kamu, Sob. Nah, kalau teman mau tahu aktivitas gajah yang paling rutin apa, ya ini dia. Makan! Dalam sehari, seekor gajah dewasa bahkan bisa makan hingga 150 kilogram lho. Dari buah, sayur, sampai batang pohon, semuanya dilahap. Cakep! Uniknya si gajah sangat mengandalkan belalainya seperti layaknya tangan bagi manusia. Tuh kan, luwes banget. Maklum teman, di belalai gajah terdapat 17 jenis otot yang terdiri dari 150 ribu jaringan. Makanya otot belalainya tetap kuat namun fleksibel. Jadi bisa melakukan berbagai macam hal deh. Tapi kan besar-besar ya, Tan. Sekarang dikasih yang kecil, mau nggak ya? Bisa nggak ngambilnya? Wah, kemampuan belalaimu ditantangin, Sob. Oke deh, mari kita coba, Bun. Mari kita coba, Bun. Geli, kan? Yaudah, jadi Bunda kebawah. Bunda kegelian, Sob, gara-gara belalai kamu. Eh, lihat. Ujung belalainya bisa menggenggam wortel layaknya jaripada manusia. Meski si belalai bisa berfungsi menggenggam berbagai macam, namun gajah tidak makan melalui belalainya ya, teman. Belalainya ini tetap berfungsi untuk saluran pernafasan. Jadi belalainya tetap akan memasukkan makanannya melalui mulut. Hah? Masih lapar? Waduh, waduh. Otan akuin deh, kalau soal makan, kamu memang atlet, Sob. Ayo, Del, kita ke sana. Saat pisang, dia makan pisang di atasnya, Sob. Pisang? Perasaan pisangnya tadi Otan lihat ada di tempat tinggi, Bun. Bela, ambil di atas. Maik, kau. Kaki naik. Oh, wuuuuh. Pintar. Wah, kamu pintar banget, Sob. Meski pisangnya ada di atas batang pohon, gajah tetap bisa meraihnya. Tan, si Delah pintar sekali, Tan. Ambil pisang di atas. Wuuuuh. Aduh, lagi Del. Nanti ya. Biasanya gajah memang mengandalkan belalainya untuk mengambil barang atau makanan. Tapi kalau sulit dijangkau, si gajah akan memutar otak dan menggunakan organ tubuh lainnya untuk memecahkan masalah. Kaki salah satunya. Berpijak dan bertumpu seperti ini sebetulnya bukan hal mudah untuk hewan dengan berat 4 ton lebih seperti Delah. Tapi demi pisang lezat, apa sih yang gak mungkin ya, Sob? Tolong! Ada yang pingsan! Waduh, mana pingsannya di dalam air? Nanti bisa tenggelam! Hehehehe Walaah! Jadi yang tadi otan pikir tenggelam tuh kamu, Sob. Gak lucu! Bikin otan panik aja tau! Rupanya dia sengaja tiduran di air, teman. Bagi gajah, mandi adalah waktunya bermain. Mereka bisa berenang, berendam, dan meninginkan tubuh. Dalam sehari, gajah bisa mandi hingga 3 kali. Wah, kamu rajin banget, Sob! Oh iya, saat mandi, Mahut akan menyikat kulit gajah. Ini supaya kulitnya yang tebal dan kasar, bersih dari kotoran dan jamur, teman. Apalagi yang ada di sela-sela kulit. Wah, perlu bantuan ekstra! Ayo, Bun! Yang bersih gosoknya ya! Semangat, Bunda! Eh, eh, Sob, kamu kok berdiri? Ini belum selesai lho. Kamu mau ngapain? Wuuuuh, Tahan! Bunda dimandai ini, dikasihnya! Aduh, kenakkuan apa ya? Hahaha, ya ampun! Kamu eseng banget, Sob! Lihat tuh, Bunda jadi basah kuyuk! Wuuuuh, Bantu! Hahaha, waaaaa! Sudah, sudah, sudah! Wuuuuh, sudah-sudah! Lu, 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 Bunda Iin mau ngapain ya? Kok bawa tongkat sebesar itu? Pan, gajah kan kupingnya besar. Habis mandi mau tak bersihin pakai kulak kuping ini. Ini gede banget ini ya. Coba, eh! Wadaw, gak salah itu, Bund! Cotton batnya sebesar itu! Hmm, Otan jadi penasaran nih! Oh, Otan, ternyata lo banyak kecil, Bund! Cuma keibadannya aja, gak masuk ke keibad! Gak bisa! Wah, Bunda kena prank! Lubang telinga gajah emang ukurannya kecil, teman! Kalau daun telinganya, baru deh, besar banget! Jadi jangan salah kaprah ya! Daun telinga gajah yang besar, fungsinya bukan untuk pendengaran tajam, teman! Tapi untuk mengatur suhu! Saat dikibaskan, keluar angin yang bisa meninginkan tubuh gajah. Cool banget, kan? Kuku gajah harus rutin dikikir, teman! Begini, teman! Bila dibiarkan, kuku gajah akan memanjang. Bahkan bisa saja pecah. Dan kalau pecah, waduh! Kotoran dan koman jadi gampang masuk! Pastinya berbahaya, kan? Buat Sobat Otan ini! Oh iya, paket menipedi segini aja, Bund! Atau ada lagi, Bund? Komplit gak tuh? Komplitan paket lengkap! Dikikir juga, biar bagus! Wih deh, gajah-gajah di sini auto glowing deh kalau habis perawatan. Pengikiran ini bertujuan agar kuku gajah merata dan halus. Ayo, Sin! Yang sini sudah! Ganti kaki, Bang! Ayo, turun, turun, turun! 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 Ganti, ganti kaki! Sini! Angkat sini! Angkat! Oh! Nah, bukan! Ganti gilet banget! Biar yang saya tahu! Kalau begini, Bunda kalah deh sama Sobat Otan. Sini si gajah aja udah pernah nyobain mini-pedi nih. Teman, coba lihat Bunda. Mau ngapain ya? Kok bawa-bawa kertas polos begitu? Bunda mau melukis ya? Bunda mau minta tanda tangan Sindi sama Dela. Wah, gajahnya pintar banget. Jadi, habis. Hah? Otan gak salah denger, Bund? Minta tanda tangan? Emang gimana caranya? Walah, caranya simpel aja nih. Cukup injak kertasnya aja kok. Kamu emang pintar banget sih, Sob. Terbukti deh, kamu salah satu mamalia terpintar di dunia. Tanda, tanda kakinya full! Bukan tanda tangan kaki, tanda kaki full! Tanda kaki full! Wah, besar banget. Satu cap kakinya aja udah penuh di satu kertas. Nah, seharian ini kita udah diajak main sama Dela dan Sindi nih. Puas banget ya rasanya. Ayo deh, Bund. Kita pamit pulang. Pamitnya langsung sama gajah. Dan kayaknya ada yang mau ngasih kita kenang-kenangan nih, Bund. Terima kasih, bukannya terima kasih. Terima kasih.